Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah Tugas utama manusia hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah Ibadah utama yang harus dilakukan adalah sholat lima waktu Dan Nabi bersabda bahwa Yang artinya amal pertama yang akan dihitung bagi anak Adam pada sikawat adalah sholatnya Jika sholatnya baik maka dia akan menjadi orang-orang yang selamat Dan jika sholatnya tidak maka dia akan menjadi orang-orang yang celaka Maka semestinya kita berusaha untuk membaguskan sholat-sholat kita Tetapi secara umum bahwa orang itu tidak mampu atau tidak untuk menyempurnakan sholat Baik waktunya, tata caranya, kegiatan dan yang lain sebagainya Maka pentingnya kita mendoa kepada Allah Supaya kita dijadikan orang-orang yang mampu dan mau menegakkan sholat Di dalam Al-Quran Oh Tala perintahkan kepada kita Lewat doanya Nabi Ibrahim Yang berarobis ani mukim maswati wa min duriyati Yang artinya Ya Allah Jadikanlah saya ini orang-orang yang mampu dan mau menegakkan sholat Melaksanakan sholat-sholat Dengan memenuhi syarat dan rukunnya bahkan vanilah-vanilahnya Tidak cuma kita tapi juga para perlu kepada keluarga kita Keturuhan kita dan yang lain sebagainya Ada dua keluarga sebesar keluarga A dan keluarga B Keluarga A adalah keluarga yang orang-orangnya penggunaan orang-orang penegak sholat Bapaknya, ibunya, anak-anak semua orang yang rajin menunaikan sholat Sementara keluarga B adalah keluarga yang tidak banyak yang sholat Bapaknya sholat cuma setahun dua kali Ibunya juga sholat dua kali setahun Bahkan tidak ada yang sholat Ya maka keluarga A itu insya Allah Lebih baik dibandingkan dengan keluarga B Dan semoga Bapak Ibu Kita dijadikan Allah sebagai penegak-penegak sholat Juga keluarga kita menjadi penegak sholat Dengan istiqomah, dengan ikhlas, dengan ujadah Sampai akhirat khusnul khotimah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!